Halo semua, bawa lagi masak enak ini seger banget ini request dari anak gadisku ini adalah sebelah kerupuk yang gampang banget ternyata membuatnya dan ini requestnya yang kuahnya pedas dan tidak terlalu lembek sehingga dimakannya tuh masih nantang di gigi gitu yuk daripada jajan mari kita membuat sebelah kerupuk kuah pedas cabai rawit hijau mari kita masak nah ini adalah kencur dan bawang putih serta cabai rawit hijau 3 siung bawang putih kurang lebih 2 ibu jari kencur dan 21 buah cabai rawit hijau cabai rawit hijaunya campur dengan rawit merah ya jadi agak pedas kalau teman-teman mau lebih pedas tambahkan rawit merah kalau tidak suka pedas cabainya bisa dikurangi ini 3 bahannya kita ulek ya ulek perlahan sampai halus seperti ini kalau ada bawang merah mau ditambah bawang merah boleh banget biar lebih segar setelah bumbu halusnya kita ulek kita tumis terlebih dahulu 3 siung bawang merah biar nanti hasil sebelahnya wangi baru kita masukkan bumbu halusnya tadi bawang putih kecur dan rawit kecur dan rawit cili padi tambahkan telur jika suka lalu kita orek-orek-orek-orek sampai wangi baru kita masukkan air ya saya menggunakan 600 ml air ya kita biarkan mendidih setelah mendidih seperti ini baru kita masukkan kerupuk yang sudah kita cuci bersih ini saya beli 200 gram seharga 5000 rupiah kita biarkan mendidih sekali lagi ya sampai kurang lebih sekitar 5 menit sejak kerupuknya kita masukkan atau disesuaikan dengan selera ya kalau mau lebih lembut lebih lama atau kalau mau yang kenyal-kenyal berarti 5 menit saja cukup nah ini sudah mulai empuk kita bisa pisah-pisahkan kerupuk yang nempel ya beri penyedap setengah sendok teh kaldu bubuk setelah kita rebus selama 5 menit ya sudah mulai melembut kerupuknya jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu sudah oke banget ini buat tambahkan sedikit micin ya teman-teman yang tidak suka micin bisa diganti dengan sedikit gula atau kaldu bubuk aja juga oke ya kalau tidak suka micin dan gula biar seperti rasa pedagang kasih sedikit micin dan siap disajikan lihat nih dari penampakannya terbayang ke segalanya nah ini siap disajikan ya bisa untuk 2-3 orang makan bareng ini enak banget demikian teman-teman selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati